Setelah tebarkan kebaikan, karena hidup ini singkat, jangan lupa pergunakan talenta karunia yang sudah Tuhan kasih, pergunakan itu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Halo semuanya, selamat. Kita bisa berjumpa lagi buat semua teman-teman di sana. Halo semuanya, kali ini saya kedatangan tamu anak muda yang spesial bagi saya dan juga anak muda yang lain. Apa kabar kalian semuanya di sana? Saya berharap kalian semua baik-baik. Dan konten kali ini kita akan bahas tentang dunia wira usaha dan juga ada teman saya, Nelson, yang sudah ada di sini. Bu Nelson, apa kabar? Puji Tuhan, dasar luar biasa. Wow, saya ini punya kerikuan yang sangat lama untuk cerita-cerita sama Bung Nelson. Terima kasih, siap. Hari ini kita bisa berjumpa, senang sekali. Senang sekali. Wow, teman-teman, kalian harus tahu bahwa Nelson adalah seorang wira usaha hari ini punya juragan roti bakar di Jaipura. Dua tempat yang dia sudah merangkul dan dia membina banyak anak-anak muda datang belajar di tempatnya. Nah, ini kan pasti kalian juga penasaran. Nelson dia asal dari mana, dia orang mana yang pastinya Afrikanya Papua. Amin, amin. Jadi orang kulit-kulit seperti gini itu hanya adanya di, selain di Afrika, yang kedua ada di Papua. Amin, amin. Jadi kita akan bercerita bersama saudara saya ganting ini, Bung Nelson. Mungkin Bung Nelson asli dari mana? Bung Nelson asli dari mana? Mungkin perkenalkan dulu lah. Oke, teman-teman di sana. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore menjelang malam. Perkenalkan, nama saya Nelson. Dan pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga terima kasih kepada Kakak Nies yang sudah mengundang saya. Melalui wadah ini kita bisa saling berdiskusi, memotivasi, dan saling mendukung. Jadi sekali lagi terima kasih, Kakak. Buat pelayanan ini, Tuhan Yesus memberkati. Amin, luar biasa, teman-teman. Kita macam di sekolah minggu. Mari kita bersyukarya. Baik, teman-teman, perkenalkan. Hari ini hari bahagia. Oke, sudah nanti lanjut di rumah, sudah kakak? Ya, teman-teman, nama saya Nelson Manimbo. Kadang teman-teman biasa panggil saya Nelwan. Itu nama singkatan dan faham langsung. Nelson Manimbo. Kadang Nelix, kadang pokoknya macam-macam lah. Dan puji Tuhan, saya asal dari Wamena. Wamena itu kan besar, Wamena bagaimana? Oh, iya. Wamena Barat, Wamena Selatan, Wamena Utara. Betul, saya... Ada berbagi suku-suku juga. Ya, benar. Jadi, saya dari Wamena Barat. Oke. Jadi, dan... Nama kampungnya Kelila. Kecamatan Kelila. Itu masuk di Kabupaten Mameramu Tengah. Wow, luar biasa. SMP-nya dulu di mana? Saya di SMP Negeri Satu Wamena. Di Potikelek. Jalan Potikelek. Jadi, teman-teman yang satu almemater, salam kompak. Yang cewek-cewek? Oke. SMA-nya di mana? Kalau SMA, saya di SMP Negeri Satu Sentani. Jadi, di Hotel Sentani Indah. Eh, sekarang bukan Hotel Sentani Indah, tapi apa? Sunny Garden. Sunny Garden. Terus, SMP-nya yang pas di bawah kaki gunung itu. Oke. Ya, SMP di situ. Oke. Buat teman-teman dari SMP Negeri Satu Sentani. Salam kompak. Aduh, aduh. Oke. Jadi, kuliahnya dulu di mana, Nilton? Puji Tuhan. Habis lulus, sempat ke Jawa. Kuliah di Jawa. Jawa mana? Di Jakarta. Di salah satu universitas, yaitu Universitas Pancasila. Wow, luar biasa. Sudah selesai, berarti? Puji Tuhan, sudah selesai. Memang. Ceput tangan dulu. Terima kasih. Ada. Terinspirasi sekali. Dan kok Nelson, kan orang punya mindset ini kan, kalau selesai sarjana kan harus kerja, PNS. Tapi Nelson ini banting stir ini. Banting stir langsung jadi wira usaha, buka, jadi juragan roti. Kenapa? Kenapa Nelson mau memulai usaha situ? Jadi, puji Tuhan, habis pulang dari apa, setelah lulus, dari Jawa pulang ke Papua, sempat berpikir untuk memang terjun ke dunia usaha sih. Karena saya secara pribadi lihat di bagian sini peluangnya masih sangat besar. Dan kebanyakan kita anak-anak muda, kita kebanyakan belum terjun ke dunia usaha. Dan kebanyakan motivasinya semua memang larinya ke macam pegawai negeri, terus ada yang mau jadi kepala kampung, jadi anggota DPR, dan lain sebagainya. Tapi di sisi ini saya lihat belum sama sekali. Itu yang saya mencoba untuk terjun ke dunia usaha. Wow, luar biasa, luar biasa. Ini satu hal yang sangat, saya pun juga terinspirasi. Siap. Dan waktu itu saya dengar juga berdasarkan teman saya upload konten di Facebook. Wah, saya harus kesana nih, akhirnya saya kesana di tempatnya. Luar biasa, terima kasih. Ada dua tempat ya, satu di Post 7 Centani, atau di AB. Di AB di Wahena sih. Dan kenapa Bruno Nelson ini tertarik dari bisnismen? Apa alasannya? Alasannya itu mungkin tadi ya, ini saya lihat peluang yang belum anak-anak muda terjun ke sini. Dan mungkin secara tidak langsung juga, saya lihat ini apa. Secara tidak langsung, kita bisa menginspirasi dan membuka lapangan kerja juga buat teman-teman. Daripada kita tinggal saja di rumah, tidak ada aktivitas. Jadi kita bisa lihat ini sebagai peluang untuk kita bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman. Dan untuk saat ini Roti Bakar, puji Tuhan, kita sudah punya dua cabang. Yang pertama di Post 7, itu nanti bulan Oktober besok ini masuk pas genap satu tahun. Wow. Dan untuk yang di Wahena, kami baru satu bulan. Yaitu pas berhadapan dengan Asrama Mimika dan bersampingan dengan ATM Mandiri. Jadi di situ kami baru satu bulan. Dan di Post 7, itu sudah ada adik-adik yang sudah handle di sana lagi. Jadi puji Tuhan, banyak teman-teman yang sekarang sudah mulai terjun sama-sama ke dunia usaha juga. Wow. Pertama kali? Iya. Pertama kali belajar buat roti, dari siapa? Siapa yang ngasih ajar? Kalau pertama kali sekali saya belajar di Sentani juga, itu ada pak guru. Dia paginya mengajar, terus sorenya itu dia jualan roti bakar. Jadi ide pertamanya itu saya rencana sebenarnya mau buka nasi kuning. Nasi kuning tetapi karena pikir-pikir, ih nasi kuning ini harus kita pergi ke pasar lagi, belanja bahan, bawa pulang, olah dia lagi. Habis itu masak, baru jualan lagi. Ah, kayaknya lama-lama bisa pingsan nih. Soalnya sendiri tau. Habis itu sudah jalan, lihat begini, ketemu pak guru yang jual roti bakar nih. Sudah mulai dekati dengan dia, terus bilang pak guru saya boleh belajar sama-sama. Dan puji Tuhan, pak guru ini dia terbuka sekali dan hampir satu bulan, ya hampir satu bulan belajar sama dia. Satu bulan? Iya. Satu bulan belajar itu, Nilsun belajar langsung bakar atau gimana? Jadi... Pegang alat-alatnya langsung atau Nilsun angkat-angkat saja? Oh, jadi pertama awal ini tidak langsung dikasih kepercayaan untuk pegang roti, pegang depus, sendok, terus segala macam. Jadi pertama saya datang cuma hanya duduk disuruh nonton-nonton saja. Oh, nonton-nonton. Jadi itu hampir berapa minggu itu saya datang kerjanya begitu, duduk temani dia sampai dari sore sampai malam setelah ada jualan baru bantu menyimpan, apa begitu. Itu berapa minggu? Hampir dua minggu lebih saya begitu saja nonton. Karena pak guru dia bilang bahwa ini mereka punya piring makan. Jadi kalau piring makan ini kita kasih sembarang orang, salah tangan, kalau piring itu jatuh pecah, aduh mau cari makan di mana? Oke. Jadi saya pikir, eh iyo juga ya, betul juga ya. Jadi dia mau tes saya dulu apakah anak ini betul-betul komitmen atau tidak? Betul-betul dia rajin ke atau tidak? Karena sempat dia bilang model kayak Nilsun ini banyak yang bilang mau datang belajar roti bakar. Tapi hanya sebatas bicara saja tidak betul-betul tunjukkan dengan aksen betul-betul datang. Jadi dia ternyata, uji saya dulu, selama dua minggu itu ternyata betul-betul dia mau lihat saya apakah saya memang betul-betul serius atau tidak. Dan kemudian hari langsung dia kasih kepercayaan untuk. Kepercayaan pegang roti. Iya, bakar roti, bisa racik depo bumbu, habis itu bungkus, potong, dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan itu hampir cuma tiga hari atau empat hari hampir saya langsung kasih lewat dia. Maksudnya cepat sekali langsung belajar. Lincang langsung? Lincang. Puji Tuhan. Wow, itu dia punya bahan-bahannya apa saja itu bro? Kalau untuk roti bakar sendiri pasti dia pembahan susu, terus dia punya meses, coklat, terus ada nenas, stroberi, keju, terus ada durian, ada blueberry, jadi macam-macam. Jadi kadang sesuai dengan selera pembeli ya, apa ya, pembeli dorang mau rasa apa tinggal kita ini. Tapi kebanyakan yang saya punya itu cuma saya ambil coklat, terus stroberi, nenas, sama kacang, sama ya itu saja keju. Kalau durian sama blueberry itu karena kebanyakan suku Duhan tidak pernah pesan yang itu, jadi saya kurangin. Lebih kecoklat. Jadi kadang kalau suku Duhan sudah nyaman dengan satu rasa itu Duhan tidak bisa pindah-pindah. Oke, oke. Macam dong suka, paling kebanyakan itu dong suka coklat, kacang, keju. Saya bilang nenas dengan stroberi ini juga enak, tapi nomorlah tidak kadek, coklat kacang saja. Oke. Itu yang kadang saya biasa main juga, saya bilang, kalau begitu nenas dengan stroberi ini gratis sudah saya kasih diorang. Biar dong pulang, dong rasa dulu, ih dong rasa ini ternyata enak. Nah, besoknya baru dong mulai datang pesan itu lagi. Oke, itu strategi ya? Iya, strategi. Luar biasa. Ini kita kembalikan cerita, belajarnya itu satu bulan ya? Iya, satu bulan lebih lah. Satu bulan lebih, ya. Terus, kok langsung memilih bangun usaha sendiri atau tetap tanya lagi ke abang yang kasih jalan untuk ngasih belajar? Puji Tuhan, jadi habis satu bulan itu, satu bulan lebih itu langsung saya juga pasti yang pastinya saya minta masukan dari abang dia, bagaimana cara meminiti keuangan yang baik dan benar, terus bahan-bahan ini, roti dan lain sebagainya, saya bisa dapat dari mana. Dan puji Tuhan, abang ini dia sangat terbuka sekali dan dia sangat bangga sekali karena saya serius, betul-betul. Jadi dia pertemukan saya dengan ada mas, orang Jawa namanya Mas Agung, dia punya pabrik roti di sosial. Jadi sosial jalan naik ke atas, itu ada satu rumah, dalamnya mereka jadikan pabrik roti. Nah, dari situ Pak Guru pertemukan saya dengan Mas Agung ini. Pabrik roti apa? Itu roti bakar itu ya? Iya, roti itu. Roti bakar yang teman-teman biasa beli, itu ada, kalau di Sintani mungkin ada sekitar dua atau tiga pabrik. Tapi Mas Agung punya ini yang selalu lebih laris, maksudnya lebih bagus atau iya. Jadi sudah, Pak Guru pertemukan saya dengan Mas Agung dan mulai perkenalkan saya dengan dia. Terus habis itu, puji Tuhan, Mas Agung juga sangat open dan sangat senang sekali untuk anak-anak muda Papua untuk bangkit. Jadi dia juga bantu untuk carikan gerobak dan lain sebagainya. Oke, luar biasa. Gerobak itu, keluar biaya berapa buat gerobak itu? Jadi teman-teman, jujur saja, gerobak yang teman-teman biasa lihat di jalan-jalan, itu ternyata awal-awal saya pikir murah. Ternyata itu 7 juta ke atas. Jadi teman-teman pikir cuma kelihatan kayak begitu, itu ternyata mahal. Jadi yang bikin mahal itu teman-teman, yang pertama dia punya kaca, terus dia punya kualitas kayu yang kita pakai itu. Misalnya kalau kayunya besi itu, dia punya harga juga lumayan. Terus yang bikin satunya lagi itu dia punya ban. Terus sama dia punya kuali itu kakak, kuali yang biasa saya bakar roti, dia punya plat itu bisa sampai 1 juta itu. Jadi sekitar 7 juta. Jadi awal pas saya bertanya, dong bilang 7 juta, bah saya dalam hati jangan sampai dong lihat saya, orang Papua jadi dong tipu saya, kak. Jadi sudah, 1 centan itu saya dekati orang-orang yang punya jualan roti bakar, wah tanya, abang ini kalau gerobak begini 1 cent ini semua berapa? Dia bilang, adik ini bisa 7 juta ke atas. Ini yang baru kayu, kalau belum yang besi semua itu bisa 11, 12 sampai ke atas harganya. Kalau yang dia punya bahan semua besi itu. Jadi disitu baru percaya? Disitu baru saya percaya, bahwa ternyata, ternyata memang betul, ya. Ternyata gerobak, ternyata mahal. Jadi setelah itu, bagaimana caranya menelusun bangun gerobak? Kumpul-kumpul uang atau? Ya, betul. Jadi, dari... Dibantu dari orang. Jadi, puji Tuhan, usaha yang sekarang saya jalani ini murni usaha sendiri. Dan jujur saja, kebanyakan sponsor yang bantu saya ini kebanyakan teman-teman. Jadi, secara pribadi saya mengucap syukur sekali punya teman banyak. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang selalu memotivasi, membantu dalam doa dan juga berkat. Dalam momen ini saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi, bersyukur sekali. Jadi, pesan mungkin untuk teman-teman harus berbanyak teman. Mau entah itu baik atau ini, kita jangan pilih kasih. Karena kita tidak tahu masa depan dia mau jadi apa, Tuhan sudah siapkan, kita tidak tahu. Jadi, berteman saja. Oke. Saya pernah bilang satu kata, berteman itu ibarat seperti investasi. Iya, sepakat sekali. Dan 6 saham. Betul. Jadi, sponsor semua itu dari teman-teman, kakak. Jadi, gerobak yang pertama sekali yang sekarang ada di POS 7 itu, saya berjuang, 4 bulan baru saya kasih keluar. Dari Januari, Februari, Maret, April, baru saya kasih keluar. Dan itu pun cicil, pelan-pelan. Wow. Cicil. Dan sampai saya gak ada, saya punya gitar, speaker, KTP pun saya gak ada untuk meyakinkan orang itu bahwa betul-betul saya sungguh-sungguh. Jadi, sampai gerobak itu bisa keluar. Wow. Saya terharus sekali. Puji Tuhan, terima kasih. Motivasi yang sangat baik dan juga hal ini kan memang pertama kali sudah mulai jualan itu apa? Gementar atau rasa bagaimana? Pertama kali itu memang pasti Gementar. Tapi Gementar dan bangga juga. Ternyata perjuangan ini tidak sia-sia begitu. Akhirnya saya bisa jualan begitu. Tapi itu memang awalnya itu memang Gementar campur dengan pokoknya bangga dan lain sebagainya. Dan memang mandi keringat juga pertama awal-awal. Grogi. Grogi dan lain sebagainya. Karena bakar, tapi untungnya kita bakar roti jadi keringat. Jadi orang pikir mungkin Ode panas jadi mungkin keringat. Padahal tidak gitu ternyata Grogi juga tapi. Oke. Ini panas dan grogi. Iya. Jadi memang puji Tuhan luar biasa. Itu sebenarnya butuh keberanian juga ya? Keberanian, iya betul. Memang kita butuh keberanian, ketelitian dan juga banyak pelanggan. Jadi di situ sebenarnya banyak pembelajaran yang kita belajar ketika kita jualan itu. Kita bagaimana berhadapan dengan banyak orang. Di situ kita harus bisa perhitungan cepat, tangkap cepat, daya tangkap juga cepat. Terus jadi mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam situasi apapun. Begitu. Belajar banyak sekali dari jualan roti bakar ini. Proses itu ya? Iya. Proses itu step by step sampai hari ini. Dan dia selalu ke cabang lagi di Y. Puji Tuhan. Habis itu buka cabang lagi. Prosesnya bagaimana untuk bisa dapat tempat baru? Jadi puji Tuhan. Kalau yang untuk di Waina, kita baru satu bulan di sini. Dan itu kalau untuk gerobak yang sekarang saya buka di Waina ini. Puji Tuhan kami dapat bantuan waktu itu sempat pas jualan di pos 7. Jadi kapolres Sentani sempat datang kunjungi kami dan dia tes roti bakar kami. Dan ternyata dia pun rasa tidak kalah enak dengan mas-mas orang yang dari Jawa datang. Sudah besoknya Bapak dia datang lagi, dia pesan dan langsung dia bilang adik-adik butuh apa. Kita langsung bilang, Bapak kami butuh gerobak satu lagi. Dan puji Tuhan langsung Bapak dia langsung bantu kami satu gerobak. Dan gerobak itu kami mulai desain, pasang lampunya sendiri, kami ciet sendiri. Dan beli dia peralatan semua lengkap. Baru kami buka satu lagi di Waina. Dan itu hasil semua juga dari roti bakar yang di pos 7. Jadi pelan-pelan kami jualan, terus pemasukan dari situ kita putar lagi. Beli dia punya tabung gas, kompor gas, dia punya toples, jadi pelan-pelan. Nah ucapan terima kasih buat Bapak Kapolres. Oh iya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Kapolres dan jajarannya. Terima kasih buat bantuan gerobak. Mungkin saya berharap ke depan kalau ada teman-teman muda juga yang butuh. Bantu lagi mereka. Ya, bantu lagi mereka lagi. Dan terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati Bapak selalu. Iya. Itu spontan ya, Bapak datang spontan? Iya, Bapak datang spontan langsung. Lihat, ternyata di pos 7 ada anak Papua yang buka roti bakar. Dan mereka coba tes, ternyata enak. Dan puji Tuhan, langsung Bapak dia tanya, adik-adik butuh apa? Dan kami bilang kami butuh gerobak lagi. Dan tidak lama, Bapak langsung perintahkan anak buah untuk satu minggu sudah. Iya, langsung mereka buat gerobak, langsung jadi. Kasih. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak, Bapak. Dan ini kan hari ini kan sebenarnya kalau bilang kita orang Papua, situasi ekonomi di Papua ini kan tidak baik-baik saja. Dari segi ekonomi kan, jujur ya, kita kalau bicara jujur ini sih yang datang ini kan semua teman-teman non-Papua yang punya ruko besar-besar. Tempat sekali, betul. Punya toko besar-besar di Papua, punya warung. Betul, betul. Pasti, pasti ada rasa minder nasional. Betul. Kalau mau memulai ini. Benar sekali. Tapi kan, kenapa? Ini kan pas macam satu durungan yang kuat sekali untuk mensong mengunai. Ya. Mungkin ada satu kejadian yang unik atau motivasi yang unik. Betul. Saya sebenarnya bosan ya dengar. Maksudnya, kita kebanyakan definisi tentang kesuksesan khusus kita orang Papua itu terlalu simpit, kayak corong. Jadi depannya besar, tapi kebawahnya lama-lama jadi kecil. Jadi, orang berpikir kesuksesan itu hanya bisa dicapai melalui pegawai negeri dan lain sebagainya. Padahal macam jualan, kita yang terjun ke dunia usaha, ini sebenarnya kita yang lebih kaya daripada pegawai negeri. Karena setiap hari ini kita yang pegang uang. Itu yang membuat saya, mendorong saya juga untuk membuktikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya hal begini itu kita yang bisa. Yang penting punya niat, semangat, dan ketikunan yang tinggi. Dan yang pastinya mengandalkan Tuhan. Jadi, Nelson berpikir kalau melayani roti bakar, mempersiapkan ini bagian dari? Ya. Pelayanan juga, kesuksesan juga. Jadi, saya biasa bilang, teman-teman juga, apapun profesi kita sebagai apa saja, itu jadikan kita punya mimbar pelayanan di situ. Saya biasa bilang, teman-teman, kalian jualan di pinggir jalan, apa-apa saja itu, jadikan itu sebagai kalian punya mimbar pelayanan di situ. Karena pelayanan itu tidak hanya di gereja dan di tempat-tempat yang resmi. Tetapi, kita punya aktivitas hari-hari ini sudah jadi kita punya pelayanan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan pergi, Tuhan akan panggil kita. Kita tidak tahu, karena hidup ini singkat. Jadi, selagi masih kuat, masih muda, masih sehat, mari jadikan aktivitas kita itu sebagai mimbar pelayanan di situ. Karena yang selalu memotivasi saya juga, di dalam firman sangat jelas, Tuhan mengatakan, apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Itu kalau tidak salah, di dalam kolose 3 ya, 23 mengatakan begitu. Itu yang mendasari saya bahwa untuk tetap semangat. Jadi, yang salah satu bikin saya semangat untuk terus berjuang itu, kadang itu juga. Dan juga saya selalu lihat mama-mama yang jualan di pinggir jalan, jualan pinang. Itu salah satu motivasi saya untuk, saya harus lebih dari dorang lagi. Saya harus bisa. Jadi, itu jadi lihat, mama-mama punya jualan pinang saja, sayur-sayur yang kecil, tapi juga setia itu. Itu tambah membakar saya. Maksudnya, saya yang masih sehat, kaki lengkap, tangan lengkap, masih sehat, masih fresh, masih pintar. Saya harus lebih dari mereka lagi. Jangan saya sihat-siakan, saya punya masa muda ini hanya duduk manis, lipat tangan saja. Tapi saya harus bisa lebih. Setidaknya kecil, tapi bisa berdampak buat sesama. Oke, orang kalau sudah sarjana, sudah pintar, kan gengsi ini. Iya. Gengsi untuk melakukan bisnis seperti begini. Tapi Nielson? Kalau menurut saya gengsi, kecuali saya sebenarnya tidak malu karena bareng yang saya lakukan ini positif. Betul. Dan halal. Kecuali bareng yang saya jual apa ini yang maksudnya dilarang atau yang dalam tanda kutip negatif boleh. Mungkin saya mau gengsi atau takut dan lain sebagainya. Saya pikir, untuk apa kita gengsi? Jadi teman-teman, mari kita turunkan kita mempunyai gengsi, tingkatkan kita puputensi. Iya, betul. Jadi, kadang teman-teman terlalu pertahankan gengsi. Padahal kita miskin sendiri. Miskin sendiri, itu. Jadi, jujur saja, di sini saya mau tekankan bahwa teman-teman jangan salahkan siapa-siapa. Betul. Iya, betul. Jadi, jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Karena teman-teman, potensi terbesar itu akan keluar ketika kita menghadapi tekanan atau masalah kakak. Jadi, itu yang saya alami sendiri. Jadi, potensi terbesar kita itu akan keluar ketika kita mengalami tekanan atau masalah. Itu akan keluar di situ. Jadi, kadang teman-teman harus biasakan untuk, selagi masih muda nih, biasakan untuk uji diri sendiri. Jadi, untuk apa? Untuk mengetahui sampai di mana saya punya potensi untuk mengetahui itu. Dan jangan pernah takut gagal, dan jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru. Karena, selagi kita masih muda nih, mari perbanyak buat kesalahan. Karena itu akan menjadi kita yang punya bekal untuk ke depannya nanti. Kalau kita masih muda, kita sudah takut, apa, segala macam, mungkin begitu-begitu saja. Jadi, berani mencoba ya? Kita harus berani mencoba, karena, apa, keberanian adalah kualitas utama bagi seorang pejuang. Jadi, itu teman-teman harus, keberanian itu adalah kualitas utama bagi seorang pejuang. Jangan pikir, aduh, saya tidak punya uang, saya tidak punya itu. Tapi, kalau kau punya keberanian, niat, dan semangat, itu sudah lebih dari uang. Ketika barang itu sudah ada di diri teman-teman, dengan sendirinya berkat atau apa itu, Tuhan akan gerakan orang-orang, Tuhan akan datang sendirinya. Jadi, teman-teman tetap semangat. Jadi, satu lagi, karena saya selalu percaya bahwa selama kita punya niat, baik itu pasti Tuhan akan buka jalan. Amin. Hanya saja kita yang tidak mau bergerak ini yang... Jadi, kita mau bilang ke anak-anak Uda Papua ini, buangkan rasa... Ya, turunkan kopu gengsi, tingkatkan kopu potensi. Wow. Ya, turunkan kopu gengsi, tingkatkan kopu potensi. Wow. Apapun itu pekerjaan? Apapun pekerjaan, jadikan itu kau punya mimbar pelayanan. Wow. Jadi, karena itu motivasinya kita kerja buat Tuhan. Kau mau kuliah kah, kau mau sekolah kah, kau mau jualan apa kah, kau mau pekerjaan yang sekecil apapun. Jadikan itu bahwa saya kerja buat Tuhan. Jadi, kau akan kerja dengan sungguh-sungguh, dengan hati. Jadi, karena motivasinya saya kerja buat Tuhan, bukan untuk manusia. Wow. Ketika kita setia dengan perkara kecil, maka Tuhan akan kasih kepercayaan yang lebih besar lagi. Bagaimana kau bermimpi untuk besar, tapi yang kecil Tuhan kasih saya, kau tidak setia. Karena biasa kepercayaan itu muncul ketika kita setia dengan hal-hal yang kecil. Begitu. Hebat sekali, Nilsun. Amin, amin. Nilsun ini salah jerusan. Aduh, ini kakak iklan lagi. Sebenarnya Nilsun harus sekolah itu. Sekolah apa lagi? Pengalaman jiwa. Halo. Sekolah sakit jiwa, maksud sekolah matuhan. Pokoknya kita rangkul sama. Jadi itu, Nilsun merasa ini bagian dari pelayanan. Pelayanan. Jadi saya biasa bilang teman-teman, karena orang yang datang ini kan, kita tidak tahu di rumah mungkin mereka mengalami masalah atau apa. Jadi saya biasa bilang, kalian selalu tersenyum, terus mereka setelah beli, bilang Tuhan Yesus memerkati, terima kasih. Jadi itu salah satu pelayanan juga. Jadi kalian terus tersenyum, berarti ada karyawannya? Iya, puji Tuhan. Berapa anak muda yang Nilsun debatkan? Puji Tuhan, untuk di Post 7 Sentani, sekarang kita punya teman-teman, saya bilang bukan karyawan, tapi tim kerja. Oke. Tim kerja, kami untuk Sentani itu sekarang ada CW2, ada Orlin Uwaga, terus kakak perempuan satu, saya belum sempat tanya nama, baru bergabung. Terus yang lama di situ ada Emison Jikwat sama ada Ediel Magayang. Wow. Jadi mereka sudah ada empat orang. Terus kalau untuk di Wayena, di sini puji Tuhan, sudah ada tiga orang yang bergabung juga. Ada teman satu Wenda dari Lani Jaya, terus satu dari Panyai, sama satu dari Yaukimo juga. Dan mereka, puji Tuhan, sudah sama-sama sekarang. Mereka bergabung itu daftar atau donatkan begitu saja? Mereka, jadi mereka datang begitu saja sendiri. Jadi mereka mau belajar itu? Mereka mau belajar. Jadi awalnya saya buka sendiri, pas jualan mereka beli, terus mereka datang, aduh kakak permisi kami tertarik sekali, kami senang sekali kakak jualan, kami mau belajar, mau bergabung. Saya bilang kesempatan sekali, ini kesempatan maksudnya kita-kita sendiri yang jualan, jadi mari adik-adik mau belajar sama-sama, mari silahkan. Kita maju bersama. Jadi saya punya motto selalu, saya bilang teman-teman, kita diberkati untuk memberkati yang lain. Jadi ilmu itu jangan pernah kita simpan, karena ketika kita simpan, Tuhan akan tidak akan memberikan ilmunya lagi, maksudnya tidak akan membuka ilmu yang lain. Jadi apa-apa yang teman sudah punya hikmat yang Tuhan kasih, itu mari kita berbagi. Seperti kakak sudah buat sekarang ini, Mies World, maksudnya channel Youtube, terus mengajar apa, rumah baca, dan lain sebagainya, itu luar biasa kakak Tuhan Yesus memberkati, kakak pepelayanan. Dan itu secara tidak langsung kakak tidak sadar, tapi itu memotivasi kami adik-adik juga banyak. Dan kakak salah satu saya punya role model juga. Sebelum saya turun. Role model, ini saya tidak cantik. Bukan karena kita lagi podcast, jadi saya alasan ini tidak, tapi ini memang betul-betul, teman-teman. Jadi sebelum saya terjun ke dunia ini, saya sudah pernah ikuti kakak punya Youtube-Youtube, dan saya sempat berpikir juga, oh saya harus bisa seperti kakak juga. Tapi di bidang apa ini? Maksudnya Tuhan kasih saya talenta karunia di bidang apa? Jadi jujur kakak, saya waktu kecil memang mama mereka sudah biasa ajarkan saya untuk masak, apa, jadi saya kayaknya lihat saya pukarunia di bagian itu. Jadi anak mama berarti? Bukan anak mama juga, tapi maksudnya iya. Jadi orang bawa makanan tau kakak. Orang bawa makanan, saya rasa saya bisa tebak, ini dia masak pakai bumbu apa saya bisa tebak. Maksudnya saudari kecil sudah dilatih. Tapi tidak pernah cium yang lain-lain. Tidak pernah, cium mama saja. Mama muda? Jangan, itu orang punya, itu bahaya. Itu iklan lagi. Jadi puji Tuhan, jadi untuk kembali kalau ke masa kecil, mama tuh saya juga heran. Mama tuh dia tunggu saya pulang sekolah dulu, saya harus masak baru mama bisa makan. Kakak-kakak perempuan situ masak, dia bilang, ah kalian masak ini tidak ada selera sekali, tidak enak. Ini anak mama yuk. Jadi macam teman-teman langsung panggil-panggil, main bola, main bola. Begini mama bilang, ah tidak ke pasar dulu, masak mama belum makan ini. Aduh, saya kadang emosi sampai kuali itu saya tendang-tendang tapi Tuhan. Kadang itu, ah kurang ajar. Tapi ternyata sekarang baru saya sadar, ternyata itu mama dia kasih saya ilmu. Jadi saya bisa hidup mandiri, bisa ini, ternyata itu yang ilmu yang mama kasih. Padahal waktu itu saya emosi sekali dong, suara-sara main bola saya ini kayak perempuan, pergi ke pasar. Terus pulang, olah dia, masak. Sampai kuali itu, pas mama dan tidak ada tuh kuali bilangnya di belakang saat, biasa tendang-tendang. Bah, serius ini ya, aduh. Karena saking emosi tuh, maksudnya ini, aduh mau main bola baru dong suang panggil-panggil. Tapi aduh. Tapi di situ mama mendidiknya. Ternyata sekarang baru di titik ini baru saya sadar bahwa ternyata itu tuh bekal ilmu yang mama kasih. Jadi, terima kasih banyak mama. Tuhan Yesus memberkati. Dan mama, puji Tuhan, sudah almarhum, ma. Oh, turut ibu kamu siap. Terima kasih. Sudah 2013 lama. Terima kasih. Berduka, berduka semangat. Saya punya hati terganggu sekali. Kenapa itu? Saya punya hati nih, semangatnya tuh pah-pah gitu. Karena ada anak pemuda Papua yang memang dalam tekanan fisikologi situasi Papua yang sudah murah kemarin. Tapi Nielsen sudah memulai. Amin. Apa yang Nielsen mau sampaikan kepada semua pemirsa, bahkan anak-anak muda Papua lebih khususnya? Oke, baik. Mungkin untuk teman-teman, untuk saat ini kita anak khusus untuk anak muda Papua, kita harus ada revolusi mental. Jadi, kita harus bangkit. Jadi, definisi kesuksesan buat kita anak muda Papua itu kita harus rubah. Tidak hanya di PGW Negeri dan lain sebagainya. Tetapi melalui usaha-usaha yang di pinggir jalan. Entah itu kamu jadi kulibangunan, tukang ojek, roti bakar di pinggir jalan. Kita tetap hidup terhormat. Kita tetap hidup terhormat. Karena itu tetap hidup terhormat. Dan buat anak muda, karena harga diri seorang anak muda Papua, laki-laki maupun perempuan, itu bekerja, bukan bergaya. Itu bekerja, bukan bergaya, kakak. Jadi, sekali lagi saya mau tekankan. Kalau mau jualan apa saja di pinggir jalan, itu kita punya harga diri. Orang Papua, laki-laki perempuan, itu kita bekerja, bukan bergaya. Jadi, apapun yang teman-teman sekarang sudah punya pikiran untuk terjun ke dunia usaha, jangan takut gagal. Justru harus berani mencoba. Harus berani. Satu kalimat yang biasa saya ulang-ulang ketika bertemu dengan teman-teman muda, saya bilang begini. Di masa muda ini, masa yang masih fresh, masa yang masih segar, mari pergunakan masa muda ini sebaik-baik mungkin. Apapun yang kita lakukan hari ini, yang akan menentukan masa depan. Jadi, kalau hari ini kita main-main, ya masa depan juga demikian. Jadi, jangan sialahkan siapa-siapa. Mohon maaf di momen kesempatan ini, saya mau tekankan lagi bahwa ketika Papua ini semua ada di tangan kita anak muda. Jadi, mari pergunakan masa muda sebaik-baik mungkin untuk menjadi berkat buat banyak orang. Wow, super sekali ya. Amin, terima kasih. Intinya dari pembicaraan ini, kerja keras, konsisten, mau belajar, hilangkan gengsi ya. Hilangkan gengsi dan masa depan itu milik orang yang percaya Tuhan dan janji-janjinya. Dan yang pasti, bekerja keras. Anak Papua bekerja keras. Dan saya selalu bilang begitu. Jadi, ilmu itu jangan disimpan. Sedikit, tapi kalau kita bisa berbagi itu sangat mulia sekali. Wow, luar biasa. Ini kan teman-teman anak muda sekali ini kan kadang nonton foto saja lihat, tapi mereka mau dengar isi hati. Ini Nilsun sudah bagi cerita yang sangat menginspirasi. Amin, terima kasih. Bahkan teman-teman Indonesia, bahkan juga anak muda Papua. Amin. Terima kasih, Bung Nilsun. Oke. Akhir kata, mungkin ada kata-kata motivasi yang Nilsun simpan dalam hati atau kata kunci yang Nilsun mau sampaikan apa? Apa eh? Kata motivasi, kata apa? Kata motivasi, teruslah tebarkan kebaikan karena hidup ini singkat. Jangan lupa, pergunakan talenta karunia yang sudah Tuhan kasih. Pergunakan itu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Wow. Luar biasa, Bung Nilsun. Terima kasih banyak. Terima kasih. Atas kesempatan yang sangat luar biasa buat kami Nilsun. Dan mungkin kakak saya bisa promosi dulu, Kak, sedikit. Oke, promosi. Promosi apa? Jangan tentang saya. Tidak. Tentang roti bakar. Tentang roti bakar. Oke, silakan. Oke, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih lagi, kakak Nyes. Di momen kesempatan ini, teman-teman, jangan lupa sehingga di roti bakar kompak. Sekarang kami sudah punya cabang di Waina, yaitu berhadapan dengan asrama Mimika. Jadi, teman-teman, kita mulai buka dari jam 6 itu sudah buka sampai paling lama jam 11. Dan biasa kami jualan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu libur. Oke. Dan yang untuk di pos 7 juga sama. Jamnya juga sama. Terus harinya juga sama dari hari Senin sampai hari Minggu kami. Eh, hari Minggu lagi, hari Sabtu. Hari Minggunya kami ibadah dan istirahat. Oke. Teman-teman, jangan lupa datang ke situ. Karena kedatangan kalian sangat membantu kami. Amin. Betul sekali. Dan punya teman-teman yang sedang bekerja keras di dunia wira usaha. Amin. Terus bangat, Bung Nelson dan teman-teman yang sudah memperai. Terima kasih. Siap. Walaupun banyak gelombang, walaupun banyak tantangan, banyak haters. Ya. Tapi kita teman-teman terus lawan arus. Satu hal yang sangat luar biasa. Saya pun terberkati dengan pelayanan teman-teman. Amin. Saya pun suka sekali dengan roti bakarnya. Enak. Terima kasih banyak, kakak. Guri dan bersih lagi. Amin. Jadi memang kita pertahankan kualitas. Bahwa kita orang Papua juga bisa berikan pelayanan yang terbaik buat kita mempunyai masyarakat. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bung Nelson. Dan cuma teman-teman. Mungkin Bung Nelson punya sosmed. Oh, sosmed ada untuk di Facebook. Teman-teman bisa buka Nelwan. Nelson Wanimbo, singkat Nelwan. Terus kalau di Instagram juga Nelwan. Ya. Terus kalau untuk apa ya. Mungkin dua itu saja. Yang lain belum. Mungkin ya. Teman-teman jangan lupa mampir di post 7. Oke, siap. Serta ini dapat roti bakar di situ. Dan juga mampir di Wiena ya. Siap. Beli roti situ. Karena sangat baik. Karena orang asli. Suku yang bakar. Iya, apa-apa. Teman-teman mampir ya. Semuanya semua teman-teman di sana sudah nonton konten kita. Semoga konten ini dapat menginspirasi, dapat memotivasi kalian semuanya yang sudah nonton. Siap. Kiranya sampai di situ dulu perjumpaan kita kali ini. Bersama saya Niesta Buni dan Bung Nelson. Kami berbagi cinta atau berbagi kasih terhadap apa yang sudah dilakukan kawan kita. Semoga ini menginspirasi kalian semuanya. Sampai jumpa. Salam kompak. Salam kompak.